Saya pikir saatnya sekarang kita merenungkan ini Sebab itulah PBB setelah menimbang-nimbang Sebaiknya memang Presiden yang akan datang itu Orang yang mempunyai integritas pribadi yang pokok Punya moralitas yang baik Kemudian orang itu punya pengetahuan Punya pengalaman dalam mengelola negara Jangan sembarang orang dicombot Tiba-tiba didutupkan jadi pejabat Apalagi jadi Presiden Gimana negaranya memaju Kami 2019 masih agak ragu-ragu dengan Pak Prabowo Bukan kami tidak menghormati beliau Kami sangat menghormati beliau Tapi tahun 2024 kami tidak ragu-ragu lagi Sebab Pak Prabowo Sudah pernah masuk kabinet Dan memegang jabatan kementerian Yang sangat sentral Dan struktur kabinet negara kita Sebagai menteri pemahaman Artinya beliau tahu Persoalan-persoalan berdasar Yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini Ilmu pertahanan itu bukan hanya ilmu perang Ilmu pertahanan itu adalah ilmu yang integratif Memahami segala aspek Kedupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa ini Dan terintegrasi dalam ilmu pertahanan itu sendiri Kedepan kita butuh Presiden Yang mengerti persoalan-persoalan fundamental bangsa kita ini Dia mampu merumuskan persoalan-persoalan itu Dan dia tahu bagaimana jalan keluar Untuk memecahkan persoalan-persoalan ini Jangan pilih orang jadi Presiden Terus lengak plomo Nggak tahu apa yang harus dikerjakan Di mana Jangan kita hanya terpikir elektabilitas Sekarang ini elektabilitas terus Berapa persen elektabilitasnya Berapa persen keterpilihannya Pak Perubo tahu Jangan pusing sama hasil-hasil survei Ada NPWP semua Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak Tidak selalu itu mengandung kebenaran Kalau begitu Populeran orang terpilih Seperti tadi Saya tidak tahu Pak Rubin Padila betul-betul bisa jadi senator yang baik di Filipina Bisa orang terpilih Bisa orang terpilih Tapi yang kemudian harus direnungkan adalah Apabila dia sudah terpilih Apa yang dapat dia perbuat Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan besar Yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini Saya kira Persoalan kita itu Tetap ada pada persoalan ekonomi Persoalan sosial Stabilitas politik Dan persoalan hukum Yang berat sekali di negara kita ini